Di momentum peringatan Hari Listrik Nasional atau HLN ke-76, PLN mengaliri listrik di 14 desa terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T pada Rabu 27 Oktober. Peresmian pelayanan listrik dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. Gubernur Kalimantan Utara mengapresiasi PLN yang telah bekerja keras mengalirkan listrik ke desa terpencil di Kalimantan Utara. Yang memastikan bahwa Pemprov Kaltara siap bersinergi untuk mengawal proyek pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di Kalimantan Utara, sehingga ke depan seluruh masyarakat bisa menikmati listrik. Sementara itu General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kaltim Taras Aleh Siswanto mengatakan, bahwa dalam merampungkan proyek infrastruktur ketenaga listrikan di 14 desa 3T, PLN telah menggelontorkan nilai investasi mencapai 40,37 miliar rupiah. Dengan bertambahnya desa yang sudah dialiri listrik PLN, kini rasio elektrifikasi desa berlistrik di Kaltara menjadi 67,01 persen, di mana dari total 482 desa yang ada di Kalimantan Utara, PLN telah mengaliri listrik di 323 desa, dan masih ada 159 desa yang belum. Ada pun target untuk mengaliri listrik 100 persen, ditargetkan pada tahun 2022. Ada pun desa berlistrik yang diresmikan, tersebar di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan, yakni Desa Pak Butal, Desa Pak Delung, Desa Pak Werup, Desa Pak Kemut, Desa Pak Kidang, dan Desa Lembada yang terletak di Kecamatan Kerayan yang merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sementara di Kabupaten Malino terdiri dari Desa Payan Seturan, Desa Punan Merian, di Kabupaten Tanah Tidung meliputi Desa Belayan Ari, Desa Bebatu, dan Desa Badan Bigis, dan terakhir di Kabupaten Bulungan yakni Dusun Tanjung Buyuk. Desa-desa yang belum dialirin listrik, supaya bisa dialirin listrik. Apakah itu listrik pedagas surya, ataupun listrik apa namanya ini? Lisel. 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 Lisel desa. Lisel desa. Semoga desa-desa yang belum dialirin listrik, melalui juga perwakilan-perwakilan kita ada di PRRI maupun di DPD, itu bisa menyampaikan hal ini ke pemerintah. Sementara itu, perwakilan warga desa Tanjung Buyuk Munawar mengucapkan terima kasih, karena listrik PLN selama ini sangat diharapkan oleh warga desa, dan diharapkan dengan terakhirnya listrik di desa tersebut, dapat meningkatkan tarif hidup warga desa. Saya bersyukur kepada pemerintah, dan PLN bekerjasama, sehingga sekolahan ini bisa dapat menyambung. Jadi, perkembangan pendidikan akan maju di Tanjung Buyuk ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.